Kata Tunjuk Untuk Menunjukkan Tempat Dalam Bahasa Jepang Konnichiwa Minna-sang, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Minna-sang, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kata tunjuk untuk menunjukkan tempat. Terdapat tiga, yaitu koko yang artinya di sini, soko yang artinya di situ, dan asoko yang artinya di sana. Dalam penggunaannya hampir sama seperti koresore are, hanya saja koko, soko, asoko digunakan untuk tempat. Koko menunjukkan tempat pembicara berada, soko menunjukkan tempat lawan bicara berada, asoko menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Dalam penggunaan pada pola kalimat, tentu sama dengan sebelum-sebelumnya. Subjek diganti dengan kata tunjuk, contoh kalimatnya, kokowa imades, sokowa daidokorodes, asokowa watashino uchides. Namun, bisa juga subjek dan predikatnya dibalik, seperti ini. Agususang no hea wa koko desu. Toyenewa asoko desu. Dalam kalimatannya bisa menggunakan kata tanya doko yang artinya, di mana ya? Terima kasih. Terima kasih.